assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjanul kripto yuhuuu ha 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 wey apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karamarket lagi biris wow gila mantap banget ini ya merah merona banget ya bitcoin ke 39 ribu dan gila si baindu sampai dengan 0,026 atau setara dengan 0,37 rupiah ini gila gratis banget ya dan sangkut saya semakin dalam juga di shiba inu fortuiton kemudian dogecoin, ethereum, sandbox, decentraline dan beberapa altcoin lain juga masih sangkut banget tapi memang harus begitu ya karena kalian gak sangkut itu gak gore gitu ha 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 padahal nangis apalagi kalau pake uang pinjol dan jelas banget pasti ngelamun ha 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 yes semoga bentuk penghargaan kami kepada kalian dan semua kami akan memberikan giveaway sebesar satu buah laptop enam buah handphone android token shiba inu dan token radio cacadi spesial seratus ribu subscriber untuk 25 orang pemenang jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya buang kepung banget kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga saya tunggu ya satu dua tiga subscribe nah bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arganocrypto nah disini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan untuk konti malam ini di pukul 20.0 WB malam ini ya itu kami akan mengadakan live ama bersama WCM Han dan ada hadiah sebesar 100 USD wow semoga kalian beruntung oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan Cryptocurrency nah ini datang dari koin Papus adalah Shiba Inu Shiba Inu kayaknya turun banget ya hari ini gila turun sampai dengan 9% ya hari ini turunnya luar biasa banget bahkan dalam banget diantara beberapa koin termasuk Shiba Inu yang paling dalam wow sebenarnya ada informasi apa sih yang membuat harga Shiba Inu kok bisa rasis banget ya meskipun harga Bitcoin turun tapi gak terlalu dalam banget tapi Shiba Inu kenapa turunnya harus dalam banget seperti ini ya nah oke langsung saja kita korek beritanya dan sebelum kita cari berita tersebut nah ada informasi baru nih atau yang terbesar bagi Shiba Inu kenapa? karena mereka secara resmi telah mendapatkan Dogi Dao di Shiba Swap mereka oke si Warmi dengan senang hati kami mengumumkan Dogi Dao akan dilusurkan secara resmi dalam beberapa jam mendatang dengan Dao satu fase pertama kami Dogi Dao juga membawa hak suara masyarakat sementara juga mencapai jalan yang lebih dekat dengan misi kami untuk desentralisasi oke dan kalau kita lihat laman dari Twitter resmi mereka ya oke di blog.shiba.com ini jadi Dogi Dao ini kalian tau lah ya karena sering saya bahas tentang apa sih sebenarnya Dogi Dao Dogi Dao ini jadi intinya itu semuanya adalah kembali lagi ke komunitas dan mereka juga bakal meluncurkan resmi dao resmi satunya ya dan ini sudah rilis di Shiba Swap ya bisa kalian cek langsung di website mereka dan ini adalah mereka masih merilisnya dalam bentuk beta ya beta ini juga hampir secara dulu itulah gambaran yang bakal mereka gunakan dalam waktu dekatan ini sebenarnya apa sih Dogi Dao tersebut? oke kalau kita lihat laman website blog mereka jadi Dogi Dao ini menjadikan sistem yang memungkinkan komunitasnya untuk membuat keputusan proyek nah penting untuk dipahami bahwa pengembang Shiba Swap dan atau siapapun dari tim itu tidak terlibat langsung dalam otomani proses pemutar suara ini jadi intinya ini murni dari para army dari Shiba Inu jadi apa yang diinginkan oleh Shiba Armynya kemudian diajukan kepada pengembang dari Shiba Inu tersebut dan disitulah terjadi keputusan jadi semuanya adalah kembali lagi ke para armynya misalkan armynya ingin melakukan apa misalkan proyek pembakaran yang besar-besaran nih misalkan ya para army ingin menginginkan Shiba Inu itu melakukan besar-besaran agar harganya mencapai dengan 1 sen atau 140 rupiah misalkan ya amin nah disitu nanti para armynya kompak mereka juga melakukan voting disini karena mereka juga sudah disediakan di halaman Shiba Swap mereka ya dan disini kalian bisa lakukan votingnya langsung ketika kalian ingin apa yang diinginkan oleh para army seluruh dunia ya bukan hanya Indonesia tapi seluruh Indonesia pasti mereka bakal mendengar ketika pasukan tersebut yang paling banyak diantara para army lainnya nah intinya semuanya sudah terstruktur ya nggak mungkin mereka itu asal-asalan ketika ingin atau keinginan yang diinginkan oleh para armynya tersebut jadi semuanya sudah terstruktur yang terhubung langsung dengan pembakaran dari Shiba Inu dan pada tanggal 22 Februari di tahun 2022 nanti itu lebih tepatnya sekitar kurang lebih 2 hari lagi lah ya jadi Shiba Inu itu bakal melakukan live ama dengan watcher.guru dan disini katanya yang biasanya diwakilkan oleh beberapa moderator ya katanya si Shiba Inu itu sama disini dengan live ama watcher.guru ini katanya dia disini bakal tampil mungkin hanya tampil dengan suara atau video itu belum pastinya tapi disini katanya di dalam video tersebut ada gambarnya bahwa si Shiba Inu itu bakal berbicara ketika melakukan live ama pada tanggal 22 Februari di tahun 2022 dan ini adalah videonya selamat menikmati selamat menikmati oh gila ternyata disini ada William Fogg juga ya William Fogg ini adalah pengembang game yang mana Shiba Inu telah berkerjasama dengan William Fogg untuk membesarkan dari game NFT mereka yang benuasa play to earn tersebut dan sepertinya bakal high banget ya di tanggal 22 ini ya oke karena ada beberapa tema yang bakal disampaikan termasuk ada Metaverse, kemudian ada Shiboshi, kemudian ada Shiboshi, kemudian ada Shibosep, kemudian ada Shibarium, Dogidao, dan beberapa project yang sepertinya bakal dibahas dalam live ama tersebut termasuk si Toshikusama sepertinya bakal tampil di live ama tersebut wow kalian tau gak nih, heboh banget nih ya ini sekitar kemarin ya, jadi heboh banget ya ketika si Vitalik Buterin ini itu menggunakan celana ini lucu banget ya celana ini gambarnya adalah logo Shiba Inu jadi banyak banget yang berspekulasi sepertinya siapa pendiri dari Shiba Inu jadi gak menutup kemungkinan katanya ada beberapa tim dari Ethereum apakah si Vitalik Buterin pemiliknya atau hanya tim dari Ethereum yang memiliki token tersebut ada di Shiba Inu ya tapi gak menutup kemungkinan apakah Vitalik Buterin yang memilikinya kenapa? karena logikanya saja ya ketika di bulan Mei di tahun 2021 dia kan pengembangnya judulnya kan pengembang Shiba Inu telah memberikan 50% total supply-nya kepada Vitalik Buterin untuk bantuan COVID-19 di negara India dan sisanya mereka telah melakukan pembakaran yang dilakukan oleh Vitalik Buterin dengan berapa miliar dolar gitu kan kan lumayan banget misalkan kenapa gak ditahan aja kenapa harus dibakar oleh Vitalik Buterin karena tujuannya adalah untuk memompah harga dari Shiba Inu karena jumlah total supply itu banyak banget sehingga tujuan dilakukan pembakaran dan dilakukan donasi tersebut itu adalah untuk melakukan kill zero sebanyak 4 kali dan itu benar-benar terjadi banget di tahun 2021 itu kenaikan Shiba Inu sampai dengan jutaan persen dan apakah sebenarnya pemilik dari Shiba Inu adalah si Vitalik Buterin? nah hanya waktu yang bisa jawab ya kita tunggu aja yes meskipun harga Shiba Inu hari ini lagi turunnya beratis banget tapi beberapa well itu bisa dikatakan paling banyak menahan token atau coin itu adalah dimiliki dari Shiba Inu dan saat ini adalah 2 miliar US dolar para paus tersebut telah menahan dan telah melakukan pembelian dari Shiba Inu dan ini luar biasa banget ini ketika di jaring blockchain ethereum peringkat Shiba Inu adalah peringkat nomor 2 membawahi langsung dari coin ethereum oh gila banget ya disini ya disini di bawah Shiba Inu ada FTX token kemudian juga ada Decentraland ada TRO dan beberapa coin lainnya di bawah Shiba Inu dan lihat disini Shiba Inu pas banget di bawah dari blockchain ethereum dan saat ini Shiba Inu dan 50 transaksi crypto lainnya itu didukung langsung melalui inoplasi mastercard untuk penggunaan di Inggris nah disini Shiba Inu bisa digunakan langsung di mastercard dari coinjar dan informasi tersebut secara resmi dituitkan di Twitter dari coinjar Twitter resmi mereka wow gila semakin meningkat saja perkembangan dari Shiba Inu apalagi baru-baru ini 655 juta token Shiba Inu telah dilakukan pembakaran dalam waktu kurun waktu 2 hari atau selama dengan 48 jam dan ini luar biasa banget ini termasuk yang terbesar dalam waktu 2 hari ya jadi semakin banyak saja para army dan beberapa perusahaan yang telah melakukan pembakaran dari Shiba Inu token sebenarnya tinggal tunggu si bitcoin naik aja ya semoga saja bitcoin naik dan beberapa coin mulai ngaceng juga dan Shiba Inu juga bakal mempahar harganya dan bisa mencapai dengan atas yang baru lagi lebih minimal tembus dari 1,5 rupiah saja saya nggak ngakut lagi lah ya amin dan saat ini Revolut adalah perusahaan teknologi keuangan Inggris yang menawarkan layanan perbankan pergantuan di pusat London Inggris yang didirikan pada tahun 2015 saat ini mereka secara resmi telah mengumumkan bahwa komunitas Shiba Inu menjadi penasaran di sini mereka telah menerima Revolut dan Shiba Inu dalam bentuk kartu nih wow gila keren banget ini ya ini luar biasa banget dan ini dinyatakan tersebut dari Twitter resmi dari Revolut app tersebut wow bener-bener real banget ya Shiba Inu bisa digunakan di dalam kartu nih nah bahkan selain itu juga ada 9 person lainnya yang telah menerima Shiba Inu sebagai lataransi pembayaran termasuk dari EJ Worldwide di sini ada New Egg kemudian GameStop, Game Egg, kemudian MC Entertainment kemudian juga Nostom JWN dan Bernice Bennett kemudian Ulta Beauty kemudian Wolf dari kesehatan beberapa juga dan di sini juga ada gambaran sepertinya Tesla kemudian juga Ulta, Petco, dan beberapa perusahaan besar lainnya seperti mereka siap menerima dari Shiba Inu token nah dan ini adalah The Food nih The Food tentang antara Offensee Offensee ini jadi banyak yang menyangka bahwa banyak sekali penipuan dengan melakukan penikmahan disitu juga disertakan beberapa link yang terhubung langsung dengan Offensee bahkan Offensee telah membantah jadi tidak ada link selain Offensee.io tersebut jadi banyak sekali yang tertipu dengan peredaran NFT dari Shiboshi dan di sini juga langsung di tweet langsung dari Shiba Inu token yang mereka menyatakan bahwa pemberitahuan kepada pemegang Shiboshi berit penuh tahanan kami sedang menyelidiki insiden yang berkaitan dengan Offensee dan terkait dengan X2Y2 silahkan hubungi reflux.cash atau Eriscan untuk informasi lebih lanjut terkait mencabut asal-asal di sini kayaknya banyak yang hilang ketika asal mereka melakukan NFT Shiboshi mereka dan di sini juga kalian bisa cek wallet kalian melalui jaringan Ethereum di sini di sini karena terhubung langsung dengan Offensee karena kemarin ada kesalahan kalau nggak salah yang terjadi di Offensee termasuk beberapa NFT dari Shiba Inu yang bernampah Shiboshi itu katanya jadi intinya kalau kita cempatnya di sini kita harus mencabut aset kita dulu yang ada di Offensee katanya di sini nah, kayaknya lagi sedang tidak baik saat ini oke, nggak apa-apalah semoga saja permasalahan ini cepat selesai untung saya nggak punya NFT di Shiboshi di Offensee ya oke intinya, tim dari Shiba Inu tersebut itu sedang menyelidiki insiden yang berkaitan dengan Offensee dan terkait X2Y2 ya kemudian mungkin ada potensi resiko yang terkait dengan pengakuan ini kami minta Anda tetap bersama-sama dan untuk setiap pembaruan yang datang dari Shiboshi token dari Offensee karena memang ya, sebelumnya Twitter dari Offensee menyatakan bahwa kami secara aktif menyelidiki rumor eksploitasi yang terkait dengan kontrak pinter terkait Offensee ini tampaknya merupakan serangan finishing yang berasal dari luar situs web Offensee dan jangan klik lindul di luar Offensee diberangkan tersebut ya jadi berarti ada serangan finishing yang dapat membaikkan beberapa wallet dari Offensee tersebut termasuk mungkin Shiboshi dari NFT dari Shiba Inu oke, semoga saja permasalahan semoganya tetap sedia kepulih dan semoga cepat dan selesai dan hari ini holder Shiba Inu meningkat sampai dengan 1.178.134 4 holder-nya per hari ini yes, mungkin itu saja yang dapat sampaikan kepada kalian semua ingat, ingat ya semua adalah disclaimer on dan Dior kenapa? karena pendalikan keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi, apabila mereka dalam keadaan biar risk, bullis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati